PSSI ingin datangkan Emil Audero Mulyadi Edi Mulyadi berkata, mimpi keeper Sampdoria Emil Audero bakal melakukan pembicaraan dengan PSSI terkait kemungkinan main di timnas Indonesia Jika sang pemain menolak, PSSI sudah menyiapkan solusi PSSI saat ini sedang gencar mencari pemain keturunan untuk melakukan naturalisasi berdasarkan saran dari Sintayang Emil Audero adalah nama bidikan squad Garuda selanjutnya Agen Indonesia akan melakukan makan malam dengan Emil Audero untuk membahas masalah naturalisasi ini Sejauh ini, memang belum ada respon dari Emil terkait dengan masalah naturalisasi ini Emil Audero akan diajak makan malam dan bertemu dengan agen untuk membahas ini pada Rabu, 2 Maret 2022 Kata komite eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani kepada Sportstar pada Selasa, 1 Maret 2022 Saat ini ada kuota sebanyak 4 pemain yang akan diproses untuk menjadi warga negara Indonesia Mereka diharapkan dapat memperkuat squad Garuda di masa mendatang Ini menjadi keuntungan tersendiri untuk Timnas Indonesia Sebanyak 3 pemain diketahui sudah mengirimkan dokumen yang dibutuhkan untuk menjalani proses naturalisasi Mereka adalah Sandy Wals, Jordi Ahmad, dan Saint Petty Nemo Keeper Samdoria, Emil Audero masuk daftar Timnas Indonesia Proses diskusi antara PSSI dan perwakilan pemain segera digelar Jika memang Emil Audero tidak mau dinaturalisasi, PSSI sudah menyiapkan rencana Mereka akan melakukan pendekatan serius dengan pemain klub Swiss, FC Luzern, Jordi Wendman Agar bisa menjadi pemain keempat yang akan dinaturalisasi PSSI Tapi saya sudah pesan kepada agen saya itu Jika memang Emil langsung memberikan jawaban tidak, mau bergabung dengan Timnas Indonesia Maka kami dari PSSI akan langsung bergerak ke Jordi Wendman, Pungkas Hassani PSSI berencana untuk menaturalisasi 4 pemain Sejauh ini sudah ada 3 pemain yang pasti menjalani program ini Sandy Wals dan Jordi Ahmad bahkan sudah mengirim dokumen yang dibutuhkan Sementara Saint Petty Nemo telah membuat pernyataan bersedia untuk menjalani naturalisasi Petty Nemo berposisi sebagai Becky Rie dan bisa bermain sebagai gelandang Setelah Petty Nemo, kini muncul dua nama yakni Emil Mulyadi dan Jordi Wendman Lantas seperti apa peluang kedua pemain tersebut untuk masuk program naturalisasi? Munculnya nama Emil Mulyadi dan Wendman diketahui dari unggahan anggota EXO PSSI, Hassani Abdulboni Dalam waktu dekat, Hassani menyebut bahwa agen PSSI akan bertemu dengan perwakilan Emil Mulyadi dan Wendman Keduanya menurut Hassani menjadi nama yang direkomendasikan pelatih Sintayong Tapi hanya ada satu nama yang kemudian akan menjalani proses naturalisasi Tampaknya peluang Emil Mulyadi masuk program naturalisasi cukup kecil Sebab Indonesia punya cukup pemain di posisi keeper Selain itu, beberapa waktu lalu ayah Emil Mulyadi memastikan anaknya tidak membela timnas Italia Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia, ia harus diambil di sana, di Italia Indonesia lolos Asia saja nggak, apalagi Piala Dunia Nggak usah Apa sih penghargaannya di Indonesia? Kata Edi Mulyadi Peluang Jordi Wendman Berbeda dengan Emil Mulyadi Peluang Jordi Wendman bisa dikata lebih besar Pemain 22 tahun itu belum pernah membuat pernyataan yang cukup bombastis Seperti pada kasus Emil Mulyadi Secara posisi, Sintayong mungkin juga butuh pemain seperti Jordi Wendman Sebab pemain FC Luzeran itu berposisi sebagai gelandang Posisi di mana Sintayong belum mendapatkan sosok yang terpercaya Sintayong pernah memainkan Asnawi Mangkualam untuk peran gelandang Lalu dia juga pernah mencoba Alvendra Dewanga untuk perang di lini tengah Padahal posisi kedua pemain bukan gelandang Jordi Wendman mungkin akan menjawab kebutuhan Sintayong untuk satu posisi di lini tengah Wendman diakini punya potensi besar Karena baru berusia 22 tahun dan punya pengalaman cukup bagus di Eropa